Setelah melalui negosiasi panjang PT Freeport, Indonesia telah sepakat mendifestasikan 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia. PT Inalum Persero menyebut kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Freeport tidak ada masalah. Head of Corporate Communication and Government Relations Holding Industri Pertambangan, Inalum, Randy Witular mengatakan Heads of Agreement yang sudah diteken para pihak nantinya masih akan dituangkan dalam perjanjian yang lebih rinci. Randy menjelaskan dalam klausul-klausulannya mengatur dengan kondisi tertentu selayaknya pada perjanjian manapun. Menurut Randy, komponen terberat dalam proses negosiasi adalah terkait harga, jumlah saham, dan struktur transaksi. Randy menyatakan ketiganya sudah terselesaikan dan tertuang dalam SUI itu. Randy mengatakan Inalum tidak akan melakukan pembelian sebelum semua dokumentasi dan perjanjian sudah dalam status clear and clean. Setidaknya masih dibutuhkan waktu satu bulan ke depan. Terima kasih telah menonton!